Intro Kita akan menonton Suatu perdebatan antara Ya saya sebut saja Kristen dan Ya satunya adalah Yahweh Isno Dan ini satu debat terbuka Kristen diwakili oleh saya dan Pak Isra Sedangkan Yahweh Ismenya Diwakili oleh Teguh Hindarto dan Christian Sugiharto Mengapa saya perlu memberikan intro Untuk video debat ini Karena pada awal Dari debatnya terjadi Kegisruan Yang saya khawatir Kalau saya tidak berikan intro ini Lalu orang lihat bagian itu Lalu buang saja videonya Tidak nonton seluruhnya Gara-gara kegisruan Yang bagian awal Jadi karena itu saya ingin menjelaskannya Video debat ini Debat terbuka Dan debat ini dilakukan Tanpa moderator Dan boleh dikatakan Saya sebagai Tuan Rumah Juga menjadi moderator Itu Rasanya kedengaran Aneh ya Tapi sebetulnya Tidak masalah Karena saya jadi moderator Saya berusaha Se-fair mungkin Se-adel mungkin Saya akan malu sendiri Kalau saya jadi moderator Dan pendebat Lalu sebagai moderator Saya Memenangkan diri saya sendiri Ini Ini memalukan Saya tidak akan mau Hal seperti itu Jadi saya cukup Yakin Saya bisa jadi moderator Yang fair Dan mereka setuju Saya jadi moderator Dan hal seperti itu Sudah dilakukan Pada waktu debat Dengan unitarian Debat pertama Pakai moderator Dan moderatornya Orang islam Lalu Di antara Delapan Debat yang terakhir Ada satu Debat Dimana Ada Dimana Satu yang pakai moderator Dan Moderatornya Seorang jemaat Yang namanya Andi Chandra Dan Selalu pada waktu Ada moderator Terjadi justru Kekacauan Jadi akhirnya Tidak ada Dalam Tujuh Session yang lain Itu tidak ada Moderator Dan kami sepakat Masing-masing Pihak itu Waktunya Tidak terbatas Saya tidak senang Dengan debat Yang dibatasi Waktu Jadi Waktu itu Mereka Menusulkan Waktunya terbatas Saya bilang Tidak Waktunya Sama-sama Tidak terbatas Tapi Pertopik Dan tidak boleh Keluar topik Tidak boleh Bertele-tele Mengulang-ulang Topiknya Tidak boleh Mau ngomong Setelah kejam Mau ngomong Setengah jam Terserah Tapi pokoknya Topiknya Pertopik Kalau itu Sudah selesai Baru ganti topik Nah Waktu debat dengan Yulitari Tidak masalah Nah Itu juga Mengurut saya terapkan Pada waktu Kami mau Debat dengan Yahwehisme ini Jadi Aturannya Sudah jelas Sebetulnya Sudah saya berikan Bagaimana mereka Per topik Tidak boleh Out of topik Selesaikan topik itu Baru ganti topik Dan Masing-masing Bergantian Mengajukan topik Jadi misalnya Jadi misalnya Mereka ajukan topik Dulu Oh debatkan Selesai Lalu kami Ajukan topik Oh debatkan Selesai Lalu mereka Ajukan topik Nah itu Sistem yang saya Gunakan Waktu debat Dengan Yulitari Dan ini Yang saya Juga mau Terapkan Pada waktu Debat dengan Yahwehisme Dan untuk Yahwehisme ini Ada Satu peraturan Lain Pada waktu itu Yaitu Harus Menterjemahkan Semua istilah asing Karena saya tahu Bahwa mereka Sangat banyak Menggunakan Bahasa Ibrani Mereka Soak akli Bahasa Ibrani Dan banyak Pakai Ibrani Kalau Semua Kata-kata Ibrani Dikeluarkan Bahkan Saya sendiri Bisa gak ngerti Apalagi Para penonton Ya Jadi saya Memberikan aturan Semua istilah asing Boleh digunakan Tetapi harus Diterjemahkan Kedalam Bahasa Indonesia Sehingga Baik pendebat lawan Maupun Jemaat yang nonton Semua bisa mengerti Nah Tidak ada batasan waktu Nah Lalu saudara Karena mereka Itu lihat tamu Saya persilahkan Mereka mulai Dan Yang mulai bicara Itu adalah Christian Sugiharto Tapi ternyata Saudara Atau orang ini Gak ngerti Apa itu Debat Padahal dia itu PhD Ternyata Dia ngomong Secara Bukan Raja Tidak tahu Diri ya Ngomongnya Puanjang Sekali Bertele-tele Banyak Bahasa Ibrani Digunakan Tanpa terjemahan Dan Tidak ada Serangan Apa-apa Seperti Bukan debat Saudara Nah Saya dari Ya waktu Sudah 5 menit 10 menit Saya sudah Lihat Ini mau Orang ini Ngomong Lari kemana Ini gak ada Tujuannya Tapi saya Tapi saya Mengcut Menyetop Saya sungkan Ini nepotnya Saya moderator Saya juga Mendebat Nanti kalau saya Stop Nanti Saya dituduk Saya tidak fair Dan sebagainya Jadi akhirnya Saya tunggu Saya tunggu Saya biarkan Saya biarkan Saya tidak tahu Sampai Berapa menit Tapi Saya kira Itu ada 30 menit Atau lebih Baru akhirnya Saya cut Jadi 30 menit Awal Kira-kira Saya katakan 30 menit Saya gak tahu Persis Jadi kalau Saya nonton Sudah bisa Percepat Atau gimana Selama 30 menit Itu Sampai bagian Dimana saya Mengcut Sampai titik Itu Itu bukan Debat Karena dia Ngomong Betul-betul Kesana Kemari Tanpa Ada Arahnya Tanpa Ada Serangan Nggak Karu-karuan Nggak Berseri Mengerti Nah setelah Saya cut Baru Debatnya Jalan Dengan Baik Jadi Kalau Sudah Mau Nonton Video Ini Ya Kalau Sudah Mau Nonton Omongan Dia yang Nggak Karu-karuan Silahkan Nonton Tapi Itu Membosankan Dan Sama Sekali Nggak Ada Apa-apanya Tapi Saya Berikan Penjelasan Ini Supaya Tidak Saudara Ini Yang Ngomong Apa Buang Lalu Seluruh Video Dibuang Ya Setelah Saya Cut Videonya Jalan Dengan Baik Jadi Mungkin Lebih Baik Loncat Di Omongan Panjang Dari Dari Gertian Sugiharto Di Awal Video Itu Lalu Sampai Pada Bagian Dimana Saya Meng Cut Nah Setelah Itu Debatnya Jalan Dengan Baik Dan Ada Tanya Jawab Memang Ada Sedikit Keributan Panas Dan Sebagainya Tapi Ada Masalah Debatnya Tetap Bisa Diikuti Dengan Baik Dan Cura Bisa Melihat Dengan Jelas Siapa Menang Di Dalam Debat Itu Karena Mereka Memang Betul Betul Tidak Bisa Jawab Apa Dalam Perdebatan Itu Hanya Ini Saja Introduction Jadi Silahkan Menonton Video Ini Dan Kami Yang Bukan Diahloisme Pendeta Teguh Hindarto Ya Kalau Boleh Sendiri Dan Yang Kedua Bapak Christian Sugrianto Lalu Yang Dari Dari Pihak Kami Mutiara Hitam Dari Kupang Bapak Pendeta Istra Alfred Soro Dan Saya Sendiri Pendeta Budi Asali Jadi Dua Lalu Ada Beberapa Yang Akan Saya Tekankan Di Dalam Acara Debat Supaya Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dalam Sepanjang Perdebatan Ini Saya Ingin Ingatkan Penekanannya Adalah Perdebatannya Antara Kelompok Sana Dan Kelompok Sini Jadi Jangan Di Tengah Tengah Debat Lalu Sudah Menyelah Atau Tanya Atau Apapun Nggak Dilayani Nanti Akan Ada Acara Tanya Jawab Nah Sepada Acara Tanya Jawab Lalu Boleh Tanya Atau Komentar Atau Apapun Tapi Dalam Sepanjang Acara Mungkin Sekitar Tiga Jam Saya Tahu Berapa Dua Jam Memperhatikan Perdebatannya Saja Dan Nanti Akan Ada Acara Persembahan Lalu Tanya Jawab Tanya Jawab Siapapun Boleh Tanya Kepada Yang Manapun Dan Kalau Misalnya Tanya Kepala Pihak Kita Yang Disini Maka Setelah Yang Disini Menjawab Yang Disana Punya Hak Untuk Menanggapi Dan Sebaliknya Jadi Tanya 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 Jawab Yang Disini Boleh Menanggapi Ya Jadi Bisa Jadi Perdebatan Rabi Nanti Jadi Rabi Sudara Lalu Sebetulnya Permasalahnya Banyak Jadi Pihak Mereka Melarang Penggunaan Kata Allah Tapi Pihak Kami Mengizinkan Penggunaan Kata Allah Lalu Pihak Mereka Di Dalam Penterjemahan Istilah Yahweh Nama Dari Allah Itu Harus Diterjemahkan Yahweh Dalam Penulisannya Dalam Alkitab Dan Bagainya Tapi Kalau Pihak Kami Mau Diterjemahkan Yahweh Boleh Mau Tidak Juga Boleh Jadi Kami Tetap Menerima Penterjemahan Tuhan Huruf Besar Semua Atau Allah Huruf Besar Semua Atau Kalau Dalam Bahasa Inggris Lord Huruf Besar Semua Atau God Huruf Besar Semua Tapi Kami Tidak Melarang Penggunaan Kata Yahweh Jadi Mau Dipanggil Boleh Yang Kami Larang Adalah Pengharusannya Di Dalam Penterjemahan Itu Saja Tapi Kalau Mereka Dalam Penterjemahan Itu Diharuskan Ya Untuk Menggunakan Yahweh Itu Lalu Hal Yang Keempat Yang Saya Ingin Persoalkan Adalah Ini Saya Tujukan Khususnya Pada Pihak Yahweh Isma Ini Debatnya Itu Pertopik Jadi Saya Minta Jangan Banyak Topik Lawan Banyak Topik Saya Sudah Pengalaman Debat Semacam Demikian Cana Kotba Satu Jam Sini Kotba Satu Jam Akhirnya Tidak Ketemu Sudah Ya Poin 10 10 Nanti Poin Yang Tidak Dijawab Tidak Tau Jadi Debatnya Pertopik Jadi Misalnya Sana Punya Katakan Lima Argumentasi Untuk Mengharuskan Penterjemahan Gada Yahweh Itu Maka Beri Satu Saja Itu Saja Nanti Bisa Menebar Kemana Sabtu Diperlibatkan Beres Beres Poin Kedua Beres Poin Ketiga Sampai Selesai Kalau Bisa Selesai Ini Sabtu Saja Bisa Merambat Pergi Kemana Maru Sudah Lalu Lalu Poin Selanjutnya Yang Saya Tekankan Saya Sudah Banyak Membaca Tulisan Dari Bapak Christian Maupun Bapak Teguh Indarto Dan Saya Melihat Penggunaan Bahasa Asing Luar Biasa Banyaknya Baik Di Biasana Maupun Di Sini Saya Minta Kalau Menggunakan Bahasa Asing Supaya Diterjemahkan Dan Kami Ingin Ingatkan Apa Yang Di Pihak Tanah Itu Umum Di Pihak Kami Itu Sangat Tidak Umum Misalnya Kata Tanah Disana Mungkin Semua Orang Tau Apa Itu Tanah Tanyakan Orang Yang Bukan Pihak Yawes Tanah Pikirnya Tanah Di Luar Jadi Hal Yang Seperti itu Bahkan Istilah Sektual Ginta Yang Bagi Orang Yang Belajar Semua Tau Apa Itu Tapi Orang Gerteng Pada Gerangan Itu Semua Ginta Jadi Bahasa Sing Harap Diterjemahkan Kalau Memang Bisa Dihindarkan Dihindarkan Penggunaannya Tapi Kalau Harus Digunakan Tidak Apa Digunakan Asal Diberikan Penterjemahan Dan Topik Yang Dipahas Di Dalam Persoalan Ini Ini Agak Lanjut Sudara Sebetulnya Kami Melalui Pengantara Sudara Cahaya Mengatakan Bahwa Yang Dibicarakan Hari Ini Adalah Topik Tentang Yahwehnya Bukan Tentang Allah Bukan Tentang Yesus Atau Yesua Tapi Tentang Yahwehnya Tapi Tidak Tau Rupanya Ada Semacam Salah Paham Atau Bagaimana Yang Siap Soal Allah Yang Siap Soal Yahweh Jadi Saya Bingung Ini Bagaimana Jarinya Siap Buat Jadi Oke Jadi Kalau Saya Saya Kalah Saya Siapnya Yahweh Jadi Harap Dipatasi Di sana Saja Padahal Yahweh Dan Tidak Merambat Ke Allah Karena Satu Topik Itu Saja Saya Kira Tidak Kecur Saya Jadi Bahas Yahwehnya Kalau Mau Allah Lain Kali Karena Kami Tidak Menyiapkan Bagian Itu Sama Sekali Bodhi Katakan Juga Alam Diketahui Karena Mereka Tidak Mau Pakai Kata Allah Maka Dalam Pembacaan Kitab Suci Saudara Yang Dari Pihak Kami Mungkin Bisa Bingung Ya Pada Mulanya Elohim Menciptakan Langit Dan Bumi Mereka Mungkin Bacakan Bikian Atau Mungkin Membacakan Pada Mulanya Sesembelan Menciptakan Langit Dan Bumi Saya Tidak Tidak Mereka Tidak Mau Kata Allah Jadi Kalau Muncul Allah Dalam Perintah Kita Atau Mereka Baca Tuhan Atau Elohim Atau Apa Saya Tidak Tau Tapi Saya Tetap Akan Menggunakan Kata Allah Yang Lain Yang Mungkin Bukan Termasuk Dalam Perdebatan Tapi Mungkin Merupakan Kebutuhan Kalau Saudara Perlu Kebelakang Tidak Ada Kamar Kecil Di Atas Sini Harus Turun Ramping Bawah Jadi Bawah Bagi Tuk Pintu Lalu Belop Ke Kiri Pintu Ketiga Saya Kira Ada Kamar Kecil Bisa Buang Air Mau Buang Air Di Sana Berterah Jatuh Lagi Parkir Di Sini Supaya Tidak Kira Tukang Parkir Nanti Bagi Yang Belum Datang Ketempat Ini Untuk Mobil 1500 Untuk Sepeda Motor 750 Saya Kira Tidak Ada Hal Lain Yang Perlu Dipersoalkan Jadi Kita Akan Masuk Dalam Doa Saya Akan Membuka Dalam Doa Lalu Dilanjutkan Oleh Bapak Teguh Hindarto Jennifer Sini Doa Sana Doa Doa Akan Saya Buat Se Adil Mungkin Sehingga Baik Di sini Maupun Di sana Bisa Memamimkan Jadi Saya Tidak Akan Berdoa Misalnya Tuhan Bikin Mereka Buta Atau Bagaimana Tidak Akan Doa Seperti Jadi Saya Akan Berdoa Supaya Kebenaran Dinyatakan Dan Kebenaran Diterima Semua Bisa Amimkan Itu Kan Mari Kita Berdoa Bapak Dijurga Kami Bersyukur Bahwa Malam Ini Kami Bisa Bersama Sama Berkumpul Untuk Mengadakan Anjar Perdebatan Ini Kami Bersyukur Atas Orang Orang Yang Sudah Engkau Hantarkan Untuk Datang Juga Untuk Semua Membicara Baik Dari Dalam Kota Maupun Dari Luar Kota Untuk Bisa Datang Ketempat Ini Dengan Selamat Tuhan Kalau Masih Ada Orang Orang Yang Dalam Perjalanan Kami Berdoa Untuk Mereka Tolong Supaya Mereka Boleh Secepatnya Sampai Dan Ikut Bersama Kami Di Dalam Ajak Ini Dan Tuhan Kami Berdoa Supaya Kau Memimpin Setiap Pembicara Di Dalam Perdebatan Tuhan Tuhan Pertama Sucikan Kami Semua Dari Segala Dosa Baik Pembicara Maupun Mendengar Supaya Jangan Ada Sekarang Dosa Menjadi Pengalang Dalam Menyampaikan Kebenaran Maupun Dalam Mendengar Mengerti Menerima Kebenaran Tolong Para Pembicara Dalam Berbicara Jauhkan Segala Ego Kesonggongan Kekerasan Hati Dan Binding Semua Dalam Berbicara Sehingga Tuhan Kebenaran Betul-betul Bisa Disampaikan Dengan Jelas Dan Kami Ingin Tuhan Supaya Kebenaran Yang Menengah Berikan Pencerahan Kepada Semua Baik Pembicara Maupun Pendengar Supaya Pada Waktu Mereka Mendengar Maka Mereka Bisa Mengerti Apa Yang Disampaikan Tapi Juga Berikan Mata Yang Bisa Membedakan Tuhan Antara Kebenaran Dan Kesalahan Sehingga Mereka Disama Dan Mereka Menerima Kebenarannya Dan Menolak Kesalahannya Tolong Siapapun Kelompok Yang Salah Biarlah Mereka Bisa Disadarkan Dan Bahkan Dipertobatkan Sehingga Pertemuan Ini Pada Akhirnya Membawa Kemuliaan Tagih Nama Tuhan Kami Kami Juga Berdoa Untuk Semua Peralatan Yang Kami Pakai Baik Listrik Komputer LCD AC Alam Rekam Juga Shooting Film Dan Sebagainya Supaya Semuanya Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Biarlah Melalui Media Media Itu Nanti Perdebatan Ini Bisa Disebarkan Makin Banyak Orang Di Luar Yang Tidak Tempat Hadir Saat Ini Dan Betul Kebenaran Diberitakan Lebih Jauh Lagi Dan Engkau Dipermuliakan Lebih Jauh Lagi Tuhan Kami Sadar Bahwa Dalam Acara Semacam Begian Setan Pasti Akan Ikut Campur Atau Membuat Panas Atau Membuat Orang Sombong Atau Membuat Menjadi Tegang Tengkuk Mengeraskan Hati Atau Apapun Juga Tuhan Kami Berdoa Kiranya Kau Memuatkan Semua Kami Membuat Keudaan Yang Terang Di Dalam Bentuk Apapun Terima Kasih Bapak Kami Juga Tidurkan Acara Tanya Jawab Nanti Kerantakan Tuhan Pimpin Jemaah Dalam Pertanyaan Dan Pimpin Para Pembicara Dalam Menjawab Maupun Menanggapi Sehingga Acara Tanya Jawab Bisa Menambahkan Apapun Yang Masih Kurang Meluruskan Yang Selam Mergi Memperjilat Apa Yang Kabur Dan Sebagainya Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amen Kita Kembali Menghadap Tuhan Dalam Nama Bapak Utara Kudus Tuhan Yang Besar Diberkatilah Engkau Yahweh Elohim Raja Semesta Alam Yang Telah Memberikan Kepada Kami Sabah Untuk Kami Kuduskan Bapak Surgawi Kami Mengucap Syukur Kalau Pada Kesempatan Malam Hari Ini Tuhan Mengizinkan Setiap Kami Berkumpul Dari Berbagai Tempat Yang Jauh Untuk Menghadiri Diskusi Terbuka Ini Depan Terbuka Ini Kami Mohon Pimpinan Penyertaan Tuhan Supaya Hambamu Bapak Sugiyarto Bapak Budi Bapak Esra Kami Dapat Berdiskusi Di Dalam Suasana Kasih Sekalipun Framework Atau Bentuk Daripada Acara Ini Adalah Depan Terbuka Biar Tuhan Tetap Menguasai Dengan Ruah Hakodes Atau Roh Nyaya Kudus Dan Kami Mohon Or Terang Yang Sejati Itu Menerangi Setiap Hati Kami Sekalian Sehingga Kami Terbuka Selalu Terhadap Kebenaran Karena Kebenaran Itu Begitu Luas Dan Dalam Dan Kami Terus Menerus Berada Di Dalam Kondisi Untuk Mengetahui Mengenal Mencari Kebenaran Sekalipun Kami Telah Tinggal Di Dalam Kebenaran Yaitu Sang Mesias Yashua Juru Selamat Kami Untuk Itu Yang Bapak Kami Serahkan Dari Awal Pertengah Sampai Akhir Biarlah Kuasamu Yang Berkarya Di Tengah Tengah Kami Segala Kuasa Kegelapan Kuasa Satang Yang Hendak Campur Tangan Untuk Mengacaukan Kekiatan Ini Kami Halaukan Di Dalam Nama Yashua Juru Selamat Kami Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Oke Saya Persilahkan Untuk Mulai Lagi Satu Yang Tadi Mungkin Agak Kurang Saya Umumkan Kepada Yang Pihak Kami Mereka Kalau Menyebut Yashua Atau Yeshua Yang Lalu Hamasyah Itu Mesaya Atau Kristus Dan Itu Istilah Yang Mungkin Perlu Dimengerti Kalau Itu Akan Pasti Sering Digunakan Oke Saya Persilahkan Kepada Pak Teguh Dan Pak Kristian Untuk Mulai Satu Persatu Satu Topik Saja Baik Salam Saudara-saudara Meskipun Dibatasi Kita Bicara Dalam Perihal IHB Atau IHB Tetapi Saya Juga Akan Perihal Allah Meskipun Nanti Barangkali Perjibatkan Tidak Sampai Sampai Sebelumnya Akan Saya Sampaikan Perihal Pengertian Kata Benda Yaitu Dan Nama Ada Satu Buku Kata Benda Bahasa Inggris Noun Berasal Dari Bahasa Latin Nomen Yang Artinya Nama Kata Benda Itu Sebenarnya Nama Dari Segala Suatu Dalam Buku Yang Kami Belajari Elemen Or Buku Ada Empat Mata Noun Proper Noun Common Noun Lalu Kolektif Dan Abstract Noun Yang Kedua Terakhir Tidak Terlibat Dalam Berihal Nama Jadi Hanya Yang Pertama Dan Kedua Proper Noun Ya Agak Sulit Diterjemahkan Artinya Noun Kata Benda Yang Proper Yaitu Yang Paling Tepat Yang Sempurna Sedangkan Common Untuk Kata Benda Yang Untuk Umum Baik Saya Renggan Disini Proper Noun Adalah Nama Yang Tepat Untuk Sesuatu Yang Khusus Bagi Seseorang Atau Tempat Atau Sesuatu Ini Artinya Belonging To A Person Jadi Milik Seseorang Jadi Kata Benda Ini Memiliki Sifat Definit Interestik Artinya Penentunya Ada dirinya Sendiri Tidak Usah Pakai Bantuan Penentu Yang Lain Itu Namanya Proper Non Sementara Itu Sama Sekali Tidak Menurut Kata Bantu Yaitu Awalan The Misalnya Begitu Lalu Bahasa Inggris Ada The Sun Atau The God Artinya Itu Sedangkan Nama Tidak Usah Pakai The The Sugiyanto Tidak Perlu Memang Hanya Sugiyanto Begitu Lalu Di Dalam Haramai Kalau Dalam Yunani Maka Bu Istilahnya Dalam Haramai Pakai Alef Akhir Kata Untuk Menyatakan Itu Nah Dalam Perihal YHWH Di Dalam Dalam Alkitab Kitab Suci Kita Itu Sama Sekali Tidak Ada Hal Itu Tadi Tidak Ada Penentu Tadi Misalnya Juga Ini Menyangkut Nama Nama Personal YHWH Abraham Itu Juga Tidak Akan Pernah Dicemitel Kemudian Nama Kota Misalnya Yerusalem Atau Nama Kota Yudan Juga Bahkan Peristiwaan Khusus Yang Tidak Ada Duanya Misalnya Paskah Paskah Itu Nama Tetapi Kalau Kita Mengartikan Paskover Artinya Telah Kelewatan Bahasa Jawanya Kelangkungan Tapi Itu Artinya Bukan Paskah Itu Sendiri Termasuk Common Nama Nama Yang Umum Adalah Sesuatu Yang Jenisnya Sama Yang Dimili In Common Jadi Semua Negara Atau Lokal Atau Suku Atau Sesuatu Bahasa Memilikinya Misalnya Kota Kota Bahasa Indonesia Kota Bahasa Jawa Kipro Bahasa Inggris CT Dan Yang Lain Lain Lagi Itu Artinya Bisa Dibetakan Negara Saudara Meja Dan Seterusnya Ada Yang Khusus Apelatif Yang Unik Misalnya Tentang Nama Sesembahan Jadi Di Dalam Alkitab Kita Di Alkitab Suci Kita Menurut Dalam Perjanjian Lama PL Yang Dikatakan Tenak Itu Yang Muncul Adalah Elohim Bahasa Ibrani Ilah Bahasa Arab Ilah Aramaik Eos Yunani God Inggris Indonesia Ini Masih Komplikated Saya Beri Suka Tuhan Meskipun Lord Juga Bisa Diterjemahkannya Semuanya Untuk Menunjuk Hal Yang Sama Yang Dikatakan Sama Sesembahan Nah Salah Satu Cara Yang Maling Mudah Untuk Membedakan Sering Orang Bingung Mana Itu Nama Proper Mana Nama Paman Itu Adalah Nama Pamanon Itu Bentuknya Bisa Jama Bisa Tunggal Jadi Bisa Elohim Itu Adalah Jama Tunggal Eloah Misalnya Elah Itu Tunggal Elohim Itu Jama Jadi Tuhan Juga Bisa Dua Tuhan Tiga Tuhan God Juga Bisa God Bahkan Bisa Feminine Bisa Maskulin Jadi Godes Misalnya Nah Bihar Tidak 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 Ada Dan Juga Yang Paling Gampang Adalah Tidak Ada Posesif Akhiran Milik Misalnya Tuhanku Boleh Tapi Orang Kalau Bicara Sugiyar Tepu Itu Artinya Enggak Punya Bahasa Yang Benar Jadi Nama Diri Tidak Akan Berakhiran Posesif Konstrak Atau Terikat Untuk Posesif Bakal Tidak Ada Kita Kalau Mau Mendeteksi Itu Dengan Mudah Di Dalam Kitab Suci Kita Dipsam Nama Nama Sejumlah Kitab Suci Kemudian Adalah Kita Suku Term Atau Tire Elohim Itu Jama Sekitar 2060 Kali Eloah Untuk Tunggalnya Sekitar 50 Kali Lalu ada Nama Nama Gendrik Tadi El Bentuk Tunggal Muncul 250 Kali Bentuk Jamahnya Elif Sekitar 3 Kali Lalu Bahasa Elah 26 Kali Lahir Sekitar Sekali Untuk Bahasa Inggris Hanya Satu Terjemahannya Yaitu God Untuk Terubat Tuhan Itu Elohim Eloah El Elah Jadi ini Dulu Besar Depannya Jadi Semuanya Bentuk Tunggal Dan hanya Bentuk Elohim Yang Jaman Jadi yang Diterjemahkan God Itu Selalu Tunggal Kecuali Elohim Kalau yang The false God Kita tulis Dengan Murug Kecil Yaitu Elim Elahim Elohim Juga ada Yang Murug Kecil Yang Biasanya Kita Terjemahkan Dengan Tuhan Murug Kecil Dewa Atau Ilah Nah Untuk Terem 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 Tadi Memang Ada Kata Sandangnya Artikel Atau Kata H Di dalam Ibrani Atau The Bahasa Inggris Kalau Bahasa Indonesia Tersebut Atau Itu Mungkin Tersebut Terem Tidak 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 H Tidak 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 L Sebanyak Sekitar Tidak Tidak Lalu Elim Terjemahannya Macem-macem Elf Elim Misalnya Itu Juga Ditemui Terjemahannya Ada Yang Gemai Tidak Yang Muncul Secara Konstrat Dengan Shafik Possesif Jadi Tidak Dengan Akhiran Tata Kutik Kepemilikan Misalnya Eli Itu Maksudnya Mayel Atau Elku Atau Tu Hanku Atau Ilahku Itu Muncul 12 kali Sementara Yang Elohim Sekira-kira 1300 Kali Terjem Elah Dalam Bentuk Bebas 21 kali Ada Juga Yang Bentuk Elah Halhon Itu Artinya Elah Elah Mereka Lalu The False God Juga Muncul Ini Dengan Shafik Alef Jadi Kelaha Selain Itu Kita Juga Sering Mengenal Term Adonai Atau Adon Yang Juga Sering Diterjemahkan Tuhan Ini Memang Terus Terang Tabrahan Mirip Dengan Bahasa Arab Nanti Yang Muslim Ada Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ilah Sama Rob Itu Sering Diterjemahkan Sama Jadi Sama Tuhan Sedangkan Lord Itu Juga Bisa Diterjemahkan Tuhan Elohim Atau L Tadi Juga Bisa Diterjemahkan Tuhan Itu Memang Tabrahan Meskipun Meskipun Adonai Bisa Jajah Tuhan Nah Adonai Juga Ada Kata Jepannya Kata Sandang Yang Penentu Yaitu Adonai Artinya Tuhan Itu Atau Tuhanku Itu Misalnya Tapi Biasanya Kalau Yang Menunjuk Ku Atau Pemimpinan Sudah Tidak Pakai H Sementara Itu Bentuk Jamannya Juga Ada Yaitu H Adonim Alkitab Mencatat Satu-satunya Nama Pribadi Yang Disebut Proper Name Tadi Untuk Tuhan Yaitu YHWH Baca Yahweh Yang Muncul Kurang 6800 Kali Luar Biasa Melebih Gabungan Segala Term Sesempan Tadi Dalam Nama Kompon Kompon Itu Maksudnya Gabungan Jadi Bisa saja YHWH Elohim Adonai YHWH Atau YHWH Misi Atau YHWH Zireh Dan Seterusnya Banyak Di Samping Itu Diduga Ada Yah Itu Singkatan Dari YHWH Itu Juga 19 Kali Jadi Sepakat Memang Para Ahli Itu Menganggap Salah Satu Panggilan Dari Yahwah Misalnya Mungkin Saja Loh Sugi Harto Itu Sering Dipanggil Cuma G Misalnya Atau Giyarto Jadi Tidak Dipanggil Secara Lengkap Mungkin Begitu Tetapi Yang Jelas Memang Yah Itu Juga Proper Non Misalnya Hallelujah Ada Namun Kompon Yah Yahweh Jadi Yah Yahweh Dua Kali Yah Yah Itu Satu Kali Jadi Kita Kita Tadi Tadi Sudah Ada Dua Istilah Term Generic Sama Atau Palkamen Non Yang Tadi Sama Proper Non Baik Sudara Jadi Ini Term Yang Perjanjian Baru Artinya Sudah Dibranikan Dari Yunani Dibranikan Itu Elohim Sekitar 590 Kali H Elohim Sekitar 408 Kali Eloah Satu Kali L Itu Berapa Kali Satu Kali Ya Ada L L L L Adon 108 Kali Yahweh Sekitar 207 Kali Yang Ini Barangkali Menjadi Permasalahan Bagi Kelompok Bapak Yang Yahweh Mestinya Perjaduan Baru Tidak Ada Tapi Ini Saya Mengambil Dari Amt Hebrew New Testament Jadi Yunani Sudah Dibranikan Jadi Munculnya Sekitar 207 Kali Nah Dalam Alkitab Yunani Perjanjian Lama Yang Tadi Disput Septu Aginta Artinya Ke 70 Jadi Pada Waktu Itu Perjanjian Lama Mestinya Ibrani Tapi Dibranikan Term Term Generik Tersebut Elohim Eloah H Elah Disalit Dengan Satu Kata Bu Teos Jadi Hanya Satu Itu Semua Kata H Adonai Adon Diterjemahkan Bu Kurios Kadang-kadang Tidak Jadi Penggunaan Kata Depan Kata Sandang Itu Tergantung Konteksnya Sementara Yahweh Umumnya Disalin Dengan Kata Kurios Kecuali Pada Terjemahan Pada Awal-awalnya Penerjemahan Sekitar 3 4 Sebelum Kristus Sebelum Era Yunani Kemudian Kolom-kolom yang lain 2-6 Itu Dalam huruf Yunani Namun Kenyataannya Pada Kolom 2 Yang Menjadikan Yang Ditranslirasi Ditranslirasi Itu Artinya Disalin Disalin Turup Disalin Turup Atau Bunyi Disalin Bunyi Bukan Arti Itu Ternyata Oleh Origin Sendiri Yahweh Tetap Ditulis Dengan 4 Grup E Berani Tetragam Yang Belum Melihat Yahweh Itu Tulisannya Ini Y E W W Sama E Demikah Juga Pada Kolom 3 Yaitu Terjemahan Aku Ila Itu Memakai Yunani Juga Kolom 4 Oleh Simakus Kolom 6 Oleh Theodosian Sementara Kolom 5 Berisi Septuaginta Tadi Yaitu Yang Asal Usulnya Ibrani Diterjemahan Ke Yunani Dengan Alasan Dari Surat Aris Lias Pada Abad Sekitar 3 Sebelum Masehi Jadi Itu Nah Kenyataannya Di dalam Septuaginta Tadi Kolom 5 Tadi Ada 5 Macam Muncul Pertama Ada 4 Huruf Ibrani Tetap Terus 2 Huruf Yunani Kapital KS Ini Mestinya Corek Tetapi Karena Saya Tidak Menemukan Huruf Corek Di Atasnya Yang Yang Umumnya Dibahami Sebagai Singkatan Kurios Jadi Memang Ada Yang Berpendapat Atau Menerjemahkan GHBH Menjadi Kurios Meskipun Ada Yang Tetap GHBH Lalu Jenis Ketiga Yunani Dengan Kapital Leta PP Ini Huruf P Huruf I Huruf P Huruf I Saya Tidak Tau Kenapa Begitu Ya Kita Boleh Saja Mengerasikan Kayak Ini Bunyinya Kayak PP Juga Dengan Huruf Yunani Kapital KU Ya Itu Singkatan Kurios Dan Dengan Huruf Yunani Kapital KE Nah Ini Leksapla Ada Tolong Saya Tuntukkan Jadi Ini Leksapla Jadi Ini Semua Ibrani Oleh Origin Lalu Ini Diyunanikan Oleh Origin Juga Tetapi Bukan Terjemahan Melainkan Salinan YHWH Tetap YHWH Lalu Akuila Juga Menerjemahkan Kedalam Yunani YHWH Tetap YHWH Simakus YHWH Tetap YHWH Septu Aginta Ada yang Macem Ini Ada yang YHWH Ada yang KS Ada yang KS Ini Dilihat Kemudian Yang Teodosian Tetap YHWH Ini contohnya Kemudian Ada Contoh Yang Lagi Ini Di Masmur Ini Semua YHWH Lalu KS 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 Lalu Ini ada PP Jadi Disitu Kita Pahami Ada yang Tadi Jadinya Lima Macam KU Ini Kayak KV Jadi Ada KS KV Itu Ada PP Ada YHWH Itulah Yang Terjadi Data Yang Diperoleh Dari Tabere Zabla Jadi Kesekitar Dua ratusan Setelah Yesus Setelah Yahushua Itu Lalu Kita Oke Kurios Dan Teos Sebenarnya Ini Saya Apikan Dulu Saja Kecuali Penting Nanti Kalau Kita Ingin Membandingkan Kurios Dengan Stur Gan Potensia Artinya Ibrani Kita Yang Ada Di Lingkungan Kita Saat Ini Itu Ternyata Kita Mesti Berpegang Pada Konkordansi Setua Kita Ada Konkordansi Setua Kita Nanti Ada Di Ternyata Memang Bermacam Macam Jadi Kurios Tidak Hanya Untuk Apa Tidak Hanya Untuk YHWH Belaka Juga Untuk Adonai Juga Untuk Misalnya Ini Kurion Kurios Misalnya Begitu Ini Elohim Bahkan Juga Bisa Diterjemahkan Kurios Kalau Kita Memperhatikan Apa Konkordansi Untuk Setua Ginta Dengan Tenak Kita Saat Ini PL Kita Memang Banyak Orang Tidak Mempercayai Bahwa Yang Diterjemahkan Yunani Menjadi Setua Kita Berasal Dari Tenak Kita Saat Ini Itu Diduga Dari Yang Lain Tetapi Tidak Seorang Pun Sampai Saat Ini Mampu Membuktikan Mencari Yang Diterjemahkan Tadi Sebenarnya Yang Mana Maka Yang Bisa Dibandingkan Hanyalah Yang Ada Tadi Tidak 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 Kesimpulannya Disitu Kurios Itu Bisa Untuk YAHBH Untuk Baal Juga Kurios Untuk Elohim Juga Kurios Teos Bisa Untuk Elohim Eloah Eloah Sada Duga Dan YAHBH Juga Kurios Boteos Jadi Kalau Diterjemahkan Biasa Itu Tuhan Tuhan Itu Misalnya Itu Ternyata Mengunjuk YAHBH Elohim Maupun YAHBH Elohim Jadi Atas dasar Itu Maka Jelas Bahwa Penerjemah Kurios Menjadi Tuhan Dan Teos Menjadi Allah Untuk Saat Ini Dari LAI Adalah Tindakan Penyerdanaan Yang Bisa Menjadi Bias Menurut Saya Sementara YAHBH Berhenti Itu Dulu Meskipun Nanti akan Sekarang Mengenai Term Allah Ilah Dan Allah Untuk Mempermudah Saya Tampilkan Terus Menurut Glosari Saja Allah Arabic Yaitu Allah Arabic Proper NIM Jadi Juga Nama Yang Tepat Yang OPER Tadi Untuk Penguasa Yang Paling Tinggi Penurunan Secara Eksat Oh Ini Sudah Saya Terjemahkan Disini Oh Belum Penurunan 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 Secara Kata Ini Tidak Jelas Angkri Tetapi Mungkin Berhubungan Dengan Kata Alaha Alaha Tepatnya Elaha Jadi Aramaik Itu Pakai Alef Terakhir Itu Adalah Kata Sandang Mestinya Elah Saja Tetapi Alaha Maksudnya Ndel Elah Mungkin Ada hubungannya Ada hubungannya Dengan Hebrew Kuno Yaitu El Nah Ini Ada Anda Bisa Periksa Apanya Sumbernya Alah Is The Proper Name Of God Memang Memang Terus Terang Saya Ambil Yang Proper Name Karena Memang Ada Teori Yang Mengatakan Common Noun Atau Generic Name Common Noun Itu Yang Umur Tadi Yang Elo Seperti Ada Teori Jadi Ada Dua Karena Teori Bapak Barangkali Sudah Pegang Itu Saya Menunjukkan Ini Nah Kalau Teori Itu Dua Duanya Bertetangan Satu Satunya Bukti Adalah Fakta Saja Artinya Begitu Fakta Yang Harus Kita Tunjukkan Lalu Menurut Encyclopedia Islam Says That Allah Was And Is The Proper Name Of God Muslim Jadi Jelas Bahwa Allah Itu Nama Tuhan Diantara Orang-orang Muslim Karena Nama Proper Itu Tidak Diterjemahkan Jarang Orang Muslim Akan Diterjemahkan Allah Menjadi God Karena La Ilaha Allah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tidak Pernah Tidak Ada Tuhan Selain Tuhan Itu Tidak Ada God Selain The God Tidak Ada Artinya Absur Belah Begitu Some Other Reference That Is Tidak Regarding Allah Dile Proper Name Include The Following Ini Misalnya Presented In Islam As The Proper Name Of God Jadi Nama Proper Menurut God Itu Menurut Enziklopedi The Problem Of God Memang Muslim Itu Enziklopedi Lagi Jadi Allah Dimaknai Nama Diri Ya Istilah Proper Name Tadi Adalah Juga Sering Nama Diri Jadi Yahweh Itu Juga Nama Diri Sedangkan Ibrahim El Eloah Elah Itu Adalah Nama Gere Dan Sesembahan Paling tinggi Atau Tuhan God Atau Ilah Nah Yang God Ini Adalah Ilah Tetapi Ilah Ini Lebih Tentu Saja Ada Yang Tidak Sependapat Dengan Pandaman Tersebut Melainkan God Itu Sendiri Boleh Boleh Saja Ini Sadatnya La Ilaha Ilaha Allah Saya Kira Artinya Tidak Usah Saya Jelaskan Nah Ada Ilah Itu Bisa Dijamakan Jadi Ilah Bisa Ada Bentuk Jama Seperti Eloah Jadi Elohim Tadi Dan Bisa Dimilii Harus Dikasih Akiran Pernyataan Posesif Milik Ilah Ku Ilah Mu Ilah Kita Ilah Mereka Ada Di dalam Arabic Bible Jadi Bible Dengan Bahasa Arab Itu Pesti Begitu Jadi Misalnya Eli Elilama Sapat Tani Bahasa Alham Ilahai Ilahai Begitu Bukan Alahku Alahku Sama Sekali Tidak Begitu Sebenarnya Ilah itu Juga Netral Seperti Ilah Tadi Netral Bisa Sesembahan Yang Benar Juga Sesembahan Yang Salah Atau Dewa Tadi Lalu Asal Usulnya Bagaimana Memang Ini Yang Dipertetakan Ada Yang Mengatakan Alah Itu Kontraksi Atau Kependekan Dari Al-ilah Teorinya Itu Tetapi Ada Juga Yang Tidak Berasal Usul Jadi Adanya Begitu Ini Bisa Diperiksa Pada Beberapa Sumber Ini Dan Debat Itu Sudah Sangat Terlalu Banyak Artinya Yang Namanya Teori Bagi Saya Orang Akademisi Sah Sah Saja Tetapi Yang Penting Buktinya Faktanya Dalam Dokumen Itu Tercatat Seperti Apa Nah Informasi Karakter Term Ilah Alah Tentu Sangat Signifikan Jika Kita Mengerti Al-Quran Karena Al-Quran Itu Dokumennya Perihal Ilah Dan Alam Anda Boleh Membaca Ini Kata Alah Ini Bahasa Indonesia Membaca Apa Ini Dalam Al-Quran Disebut Ulang oleh Alah Sendiri Sebanyak 2679 Kali Semuanya Dalam Bentuk Tunggal Karena Memang Tidak Memerti Bentuk Tas Nias Atau Jama Sesuai Dengan Firmanya Allah Wakat Saya Dulu Waktu WSD Sampai Keras Sempat Saya Memang Diajari Islam Jadi Ngerti Yang Berarti Allah Maha Tunggal Bisa Hal Ini Akan Berbeda Dengan Kata Ilah Yang Berarti Tuhan Di Dalam Al-Quran Oleh Alah Kata Ilah Disebut Ulang 111 Kali Dalam Bentuk Mufrod Artinya Ini Jendirian Itu Lalu Ilah Haini Dalam Bentuk Tasmiah Dua Kali Jadi Bahasa Harap Itu Ada Begini Meskipun Saya Sama Sekali Tidak Bisa Lupa Sar Tapi Saya Harus Ngerti Beberapa Yang Poin Ilah Kalau Dua Ilah Itu Namanya Ilah Haini Yaitu Istilah Atasnya Tapi Ilah Banyak Lebih Dari Dua Sudah Hain Lagi Tiga Empat Dan Seterusnya Itu Memakai Kata Yang Sama Al-lihah Begitu Jaman Elohim Juga Sama Cuma Elohim Jaman Jaman Artikel Artikel Atau Kata Depan Tidak Penentuk Dapat Dijamakan Tadi Maka Artikel Juga Dapat Dijamakan Jadi Misalnya Ada De Ilah Atau Al-ilah Nanti Ada De Ilah Haini Juga Ada Atau Al-ilah Haini Atau Al-Ali Lahar Itu Juga Ada Dan Itu Berlaku Juga Untuk Yang Ibrani Pakar Dan Ulama Besar Di Pakistan Menyatakan Bahwa Ilah Atau Al-ilah Bukan Allah Jadi Ini Mementang Teori Al-ilah Dipendekkan Menjadi Allah Memang Ada Bukti Konon Ada Bukti Semacam Kuitis Atau Nyanyian Tapi Kependekan Seperti Orang Menyanyi Misalkan Atau Orang Membuat Kata Menurut Saya Sahaya Itu Bisa Menjadi Saya Tapi Saya Upama Diubah Menjadi Sahaya Yang Tetap Bisa Beda Dengan Kata Allah Kalau Allah Itu Dibuat Kata Menjadi Al-ilah Semua Gramatika Arab Baik Arab Pasti Berubah Artinya Tidak Seseorang Pun Bisa Mengatakan Ya Allah Betul Tetapi Ya Al-ilah Tidak Berkat Ditemui Karena Ya Itu Harus Menunjuk Sesuatu Yang Sudah Definit Ya Tuhan Misalnya Begitu Ya Yahweh Ya Sugiyarto Tidak Bisa Ya Sugiyarto Gak Bisa Allah Guma Gitu Ilah Guma Betul Tapi Ilah Guma Sama Sekali Tidak Tentu Saja Saya Tidak Mungkin Mengizinya Maksud Saya Saya Tidak Baca Al-Quran 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 Saya Hanya Mempercayai Ini Dari Siapa Ini Tadi Tidak Tulah Ini Nah Kalau Kurang Pas Boleh-boleh Saja Anda Sederi Yang Akan Mengecek Lalu Memang Ada Istilah Bismillah Di Dalam Lama Itu Di Dalam Inskripsi Arab Tahun 512 Bismillah Bismillah Nah Kalau Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Ini Adanya Bismillah Allah Nah Lalu Orang Menyamakan Oh Kalau Betul Al-Ilah Sama Dengan Allah Padahal Tidak Sebab Al-Ilah Itu Sejajar Elohim Artinya Elohim Itu Siapa Menurut Ibrani Hanya Satu Jawabnya Menurut Kitab Suci Hanya Satu Jawabnya Yihab Nah Nanti Akan Ada Saya Kasih Contoh Bismillah Nah Jadi Oh Ini Dia Saya Telah Meneliti Di Dalam Alkitab Ibrani Istilah Bismillah Artinya Dalam Nama Atau Atas Nama Itu Hanya Ada Dua Jenis Yaitu Atas Nama Menunjuk Nama Langsung Atau Nama Diri Atau Perman Tadi Yaitu Kita Menunggu Bismillah Itu 46 Kali Ini Kalau Lai Menjawabkan Dalam Nama Tuhan Hulu Besar Tapi Karena Bapak Ibu Atau Jemaat Menengarnya Hanya Dalam Nama Tuhan Akhirnya Tuhan Hulu Besar Tidak Dibunyikan Terus Dalam Nama Tuhan Pakai Hulu Kecil Yang T Itu Tidak Bakal Ada Bisem Adonai Tidak Bakal Ditemui Apalagi Bisem Kurios Itu Tidak Bakal Ditemui Jadi Yang Ditemui Artinya Bisem Ilah Lain Jadi Penentunya Itu Ada Bisem Elohekem Dalam Nama Elohim Mu Penentunya Adalah Mu Jadi Elimu Itu Siapa Atau Bisem H Ada Atau Misalnya Bisem Yaakob Bisem Israel Sudah Sangat Jelas Jadi Bisem Itu Selalu Nama Oleh Karena Itu Kalau Penentunya H Bisem Al Ilah Atau Bisem H Elohim Pertanyaannya Siapakah H Elohim Itu Elohim Elohim Itu Jadi Itu Yang Bisa Kami Kemukakan Jadi Supaya Agar Oh Ya Akhirnya Terakhir Demikian Saya Menyatakan Disini Bahwa Beginilah Firman Adakah Elohim Selain Daripadaku Akulah Dan Tidak Ada Yang lain Pencuari Aku Tidak Elohim Jadi Ini Sejajar Dengan La Ilaha Ilaha Allah Jadi There is No Tidak Ada Elohim Kecuali Yahweh Ini Tidak Ada Ilah Kecuali Allah Jadi Jelas Yahweh Sama Allah Itu Sejajar Posisinya Seperti Nama Diri Karena Kata Kata Allah Sama Tidak Kitab Suci Kitab Suci Kita Dalam Kitab Ibrani Kita Dan Itu Nama Diri Maka Terus Kami Keberatan Memakai Kata Allah Karena Allah Itu Nama Diri Nah Permasalahannya Adalah Orang-orang Yang memakai Itu Menganggap Bukan Nama Diri Lalu Kita Buktikan Saja Nanti Apakah Itu Nama Diri Atau Tidak Diri Untuk Teks Dokumen Dokumen Teks Saya Kira Terima kasih Atas Keterangan Panjang Lebar Tidak Akan Tanggapi Salah Sekali Saya Hanya Ingin Menyoroti Tentang Kata Y W Atau Y H W H Pertama Tama Kalau Mungkin Di antara Sudah Ada Yang Tidak Tahu Apa Itu Yahweh Saya Sendiri Waktu Pertama Tama Jadi Tentang Merti Apa Itu Yahweh Sudah Sepertinya Dikatakan Yahweh Itu Memang Nama Dari Alam Saya Menyebut Alam Jadi Kalau Saya Namanya Budi Disini Namanya Isra Maka Dia Itu Namanya Yahweh Sebetulnya Kalau Menurut Saya Kita Tidak Tahu Dengan Persis Bagaimana Membacanya Karena Dalam Bahasa Ibrani Hanya Ditulis Dengan Empat Huruf Mati Y H W H Jadi Pembacaan Yahweh Itu Menurut Saya Hanya Suatu Dugaan Mungkin Benar Tetapi Pasti Benar Itu Menurut Saya Tidak Ada Kepastian Nah Tadi Yang Kalau Di Biasana Kan Mengharuskannya Yahweh Dikembalikan Jadi Tidak Boleh Di Translate Atau Diterjemahkan Kedalam Kurios Atau Tuhan Atau Lord Atau God Atau Allah Mereka Nggak Boleh Itu Jelas Tidak Boleh Nah Tapi Sekarang Dari Pihak Kita Akan Menunjukkan Argumentasi Bahwa Yahweh Itu Memang Bisa Diubah Saya Katakan Diubah Bukan Diterjemahkan Menjadi Tuhan Huruf Besar Atau Allah Huruf Besar Karena Allah Mereka Apa Pakai Oke Saya Kesampingkan Saya Pakai Terjemahkan Inggris Lord Huruf Besar Semua Atau God Huruf Besar Semua Itu Menurut saya Diizinkan Dengan Dengan Otoritas Ilahi Dan Saya Akan Memberikan Bukti Melalui Saudara Isra Yang Akan Menunjukkan Ayat-ayat Perjanjian Baru Yang Pada Waktu Mengutip Ayat-ayat Perjanjian Lama Yang Menggunakan Nama YHWH Itu Ternyata Pada Waktu Mengutip Perjanjian Baru Yang Aslinya Bahasa Yunani Ini Mengubah YHWH Menjadi Kurios Atau Menjadi Pheos Kurios Itu Artinya Tuhan Atau Lord Kurios Pheos Itu Artinya God Mereka Tidak Mengalap Jadi Perjanjian Baru Sendiri Melakukan Semacam Demikian Itu Adalah Otoritas Ilahi Bagi Saya Untuk Mengatakan Bahwa Kita Punya Hak Untuk Menperjemahkan Atau Mengubah YHWH Menjadi Tuhan Bersama Semua Atau God Huruk Semua Dan Saya Persilahkan Judara Isra Untuk Menunjukkan Ayat-ayatnya Karena RCG-nya Cuma Satu Jadi Tunggalkan 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 Pernyataan Beliau Hanya tunggal Lalu Ditanggapi Atau Bagaimana Satu-satu Memberi Pengaparan Terus Ditanggapi Atau Bagaimana Rule of the Game Perakuran Permainannya Bagaimana Saya Menggapi Satu Poin Saya Menggapi Satu Poin Saya Menglihat Bahwa Pak Gertian Tadi Mengakui Berjemahnya Furion Tapi Kalau Rasanya Disalahkan Maksud saya Nanti Setelah Beliau Apakah Saya Memberi Pengaparan Juga Tidak Jadi Dari Pihak Kami Boleh Dua-dua Dari Pihak Satu Nanti Juga Dua-dua Mau Satu Boleh Mau Dua-dua Boleh Terserah Ya Baik Saudara Setelah Biar Tunggu LCD Ini Sekali Lagi Karena Yang Saya Tangkap Dari Argumentasi Beliau Di Sebelah Bahwa Karena Yahweh Itu Adalah Nama Diri Maka Itu Tidak Boleh Diterjemahkan Jadi Misalnya Esra Pergi Ke Kota Maka Kalau Mau Diterjemahkan Kalimat Ini Ke Kata Apa Sanya Bahasa Apa Sanya Ke Sepanyol Pergi Kota Silahkan Diterjemahkan Tapi Esranya Tidak Boleh Nah Bahkan Esra Itu Nama Peribadi Mau Dijadikan Bahasa Jepang Silahkan Yang Lain Diterjemahkan Esranya Tidak Boleh Itu Argumentasi Dari Pihar Sana Dan Memang Dari Segi Ini Kelihatan Masuk Akal Masuk Akal Karena Memang Seolah-olah Nama Diri Tidak Boleh Diterjemahkan Tetapi Karena Kita Punya Otoritas Dari Perjadian Baru Sehingga Kami Akan Menunjukkan Sejumlah Ayat Dari Kitab Suci Perjadian Baru Yang Pada Saat Membahas Ayat Ayat Atau Memutip Ayat Ayat Dalam Perjanjian Lama Kok Merubah Itu Merubah Itu Tidak Mempertahankan Nama Yahweh Yang Adalah Nama Diri Ini Nah Kita Akan Lihat Sejumlah Ayat Ya Ini 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 Pindah 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 Menyulitkan Sekali Mungkin Kalau Bapak Merujuk Ayat Bapak Cukup Bilang Ayat Berapa Pasal Berapa Kita Buka Di Bapak Langsung Muncul Jadi Tidak Usah Pindah Pindah Kecuali Kalau Bapak Menyampaikan Kemaparan Tersendiri Mungkin Harus Dipindah Kayaknya Ada Penjelasan Penjelasannya Jadi Tidak Bisa 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 Terima kasih. 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 Lalu yang ketiga, kata Yahweh yang ketiga di kitab Yesaya, itu dikutip oleh Yesus dan dipakai kata Tuhan, T-U-H-N, beruf kecil yang di dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Jadi perhatikan, sekali lagi, terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesus melakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Lihat di perjanjian lama. Lihat di perjanjian baru. Tuhan. Tuhan. Memangkai Yunani. Kurios. Jadi Yahweh di sana. Dirobah menjadi Kurios di sini. Juga di Markus. Sama kasusnya. Kata Yahweh dirobah menjadi Kurios. Juga di Lukas 10. Sama kasusnya. Kata Tuhan dirobah menjadi Kurios. Nah sekarang. Kita bisa lihat bahwa. Yesus sendiri. Dan juga penulis-penulis kitab suci. Waktu di perjanjian lama. Kata muncul kata Yahweh. Nama pribadi yang menurut mereka. Tidak boleh diterjemahkan. Tetapi malah kita bisa lihat. Ini bukan saja diterjemahkan. Tetapi diubah menjadi Kurios. Nah persoalannya adalah. Bahwa kita percaya. Bahwa perjanjian baru. Itu ditulis dengan inspirasi dari roh putus sendiri. Dan ini adalah firman Allah. Dan karena itu. Bahwa kalau ini firman Allah. Sudara percaya ini firman Allah. Maka di dalam firman ini sendiri. Ya. Nama Yahweh diubah menjadi Kurios. Ini otoritas kami. Jadi meskipun masuk akal. Bahwa nama pribadi tidak boleh diterjemahkan. Tapi bagaimana menjawab. Bukti dari perjanjian baru. Dimana nama itu diubah menjadi bentuk Yunani. Bahkan ada yang dihilangkan. Ada yang diganti. Saya ingin menambahkan sedikit. Kalau saudara tadi memperhatikan saudara Isra membaca. Mungkin saudara pikir. Pak Isra ini buta huruf. Atau gimana. Kurion kalau dibaca Kurios gitu ya. Jadi. T. U dibaca Teot. Kalau saudara tidak usah pusingkan ya. Ada yang berbeda antara Kurion. Kuriu. Kalau Yunani itu OU dibaca U ya. Jadi Kuriu. Dan Kurios. Itu tidak usah terlalu dipusingkan. Juga antara Teos. Teu. Dan Teon. Itu tidak usah terlalu dipusingkan. Perlu saya jelaskan bahwa. Itu sebetulnya terjadi. Hanya karena posisi kata itu di dalam suatu kalimat. Posisinya berbeda. Membuat kata itu bentuknya menjadi berubah. Kalau saudara mengerti bahasa Inggris. Saya kira semua saudara tahu ya. Kata He. Dia. Laki-laki. Itu sebagai subyek He. Tapi kalau menjadi objek. Berubah menjadi Him. Kalau sebagai kata ganti punya. Menjadi His. Tapi semua tentunya sama. Tergantung posisinya dalam kalimat. Nah sekarang sudah dalam bahasa Yunani. Perubahan itu bukan hanya terjadi pada kata ganti orang. Tapi pada semua kata benda. Ya. Itu berubah tergantung posisinya di dalam kalimat. Bahkan. Nama. Itu berubah. Tergantung posisinya dalam kalimat. Jadi misalnya. Yesus ya. Di dalam bahasa Yunani. Yesus. Itu kalau sebagai subyek. Tapi kalau sebagai objek. Yesus. Kalau sebagai kepemilikan. Perusahaan. Kepemilikan. Yesus. Ya. Teos juga. Teos. Teon. Tehu. Ya. Jadi. Saya harus sudah mengerti bahwa. Mengapa Sudara Islam dibaca. Kurion. Waktu tetap dibaca kurios. Gak ada perbedaan. Hanya karena. Letak tempatnya di dalam kalimat. Membuat terjadi perbedaan. Perbedaan. Semacam demikian. Jadi. Kami sudah menunjukkan ya. Kami punya dasar Alkitab. Di dalam perjanjian baru. Siapapun dari Sudara. Yang adalah orang Kristen. Yang terjadi. Seharusnya mempercayai. Perjanjian baru. Itu adalah firman Allah. Dan pada waktu. Penulis terus. Perjanjian baru menuliskan. Dia diilhami oleh roh kudus. Sehingga pada waktu dia menulis semacam demikian. Mengubah Yahweh. Menjadi kurios. Atau Yahweh. Menjadi teos. Maka ini adalah otoritas ilahi. Menyalahkan itu. Menurut saya. Sama dengan menyalahkan Allah. Sendir. Dan karena kata kurios. Itu diartikan. Tuhan. Di dalam tersebut kita. Lord. Dalam bahasa Inggris. Maka tentu tidak salah. Pada waktu mengubah Yahweh. Menjadi Tuhan. Atau menjadi Lord. Dan kata teos. Diartikan. Kalau dalam saya. Atau LAI. Allah. Kalau dalam Inggris. God. Maka tentu juga tidak salah. Karena ada contohnya disana. Dimana Yahweh. Diubah menjadi teos. Maka saudara Yahweh. Itu bisa. Diterjemahkan. Atau diubahkan. Atau menjadi Tuhan. Atau menjadi Allah. Atau kalau nama Allah. Dalam bahasa Inggris. God. Jadi disini kita menunjukkan. Ada suatu otoritas ilahi. Yang menurut saya. Tidak tergoyahkan. Dan karena itu. Saya punya keyakinan yang mutlak. 100%. Kalau perubahan semacam demikian. Ini benar. Saya tidak mengharuskan diubah. Mau pakai Yahweh boleh. Cuma. Poin saya. Saya tidak mau diharuskan. Untuk mempertahankan Yahweh. Ya. Jadi itu. Penjelasan dari pihak kami. Saya kembalikan ke pihak sana. Ini langsung memberikan jawaban. Atau pemaparan. Baru. Tentang masalah nama Yahweh. Tentang. Topik ini diselesaikan. Kalau diselesaikan. Enggak. Langsung memberi tanggapan. Terhadap pernyataan. Dapak. Baik. Saya ingin. Saya ingin menanggapi. Tanggapan yang sudah diberikan oleh. Dapak ya. Terutama Pak Esra ya. Tapi. Tolong. Langsung. Dipasang ke sini. Saya juga membutuhkan. berherali secara latihan karena. Ya saya membiarkan. Saya ingin menanggapi. Susana Pak Esra ada diakan Anda, Cush. lidtan. Ya. di. Saya ingin menanggapi khusus tentang tadi bahwa pernyataan bahwa Yesus mengubah nama Yahweh itu menjadi kurios di dalam kitab perjanjian baru Naskah Krik Sebelum saya memberikan jawaban atau tanggapan, saya ingin mengajak kita semua untuk membaca Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-6 Saya ingin memperlihatkan Yohanan 17 ayat 6 Kalau Naskah Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan, aku menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku Di dalam Naskah Krik disini digunakan kata epanerosa Ya dari kata-kata panero Artinya menyatakan itu bukan secara visium, bukan secara penglihatan, tetapi secara real Artinya kalau saya mengatakan Pak Giyarto, nama saya atau nama Bapak saya adalah X, Y atau Z Itu digunakan kata panero, bukan menggunakan kata galak kalau dalam bahasa Ibrani itu atau apokalupsis Yang bersifat penyingkapan Berarti dari penelitian bahasa disini kita melihat bahwa sesungguhnya Mesias itu menyatakan Nama Tuhan, nama Bapaknya Nah persoalannya, kenapa di dalam Naskah Kitar Perjanjian Baru kita tidak menemukannya Nah nanti dulu Dari mana kita tidak menemukan, karena kita merujuk dalam Naskah Perjanjian Baru dalam bahasa Greek Yunani maksudnya Tentu saja ketika tadi membaca Rukas Pasal 4 ayatnya yang ke-18 Di sini kata yang dikutip dari Yesaya menjadi kurios Tetapi terlalu sederhana mengatakan bahwa Mesias sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa dia sudah menerjemahkan nama itu Boleh menerjemahkan nama itu menjadi kurios Pertanyaan saya adalah Di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yahudia Berarti Mesias kita secara genealogis, secara antropologis Dia adalah manusia Saya tidak sedang membicarakan aspek otologi ya bahwa dia sang firman Tapi secara antropologis dia adalah manusia Manusia yang lahir di dalam konteks ruang dan waktu yaitu dunia Palestina Atau dunia ke-Yahudian Maka kalau dia berasal dari suku Yahuda Dia berbicara, dia berkata-kata, dia mengajar, dia berpakaian, dia melakukan sesuatu Itu di dalam butyu Hebrew atau sesudut pandang ke-Ibraniya Nah maka sangat tidak mungkin sekali Mesias ini sedang mengutip perkataan kurios atau septuadinta Kita harus tahu bahwa percakapan pada waktu itu jelas Ada dua teori yang mengatakan Bahwa percakapan dilakukan dalam bahasa Aramaik atau Ibrani Atau Hebrew Nah di dalam bahasa Aramaik atau Hebrew Tentu saja Mesias tidak akan mengucapkan kurios Apalagi kalau kita mendengar catatan daripada Yosefus dalam Antiquites Kalau tidak salah Itu dikatakan bahwa kami itu tidak terbiasa mempelajari bahasa Yunani untuk anak-anak kami Jadi itu septuaginta tentunya tidak laku di Yerusalem Pola midras atau pengajaran di Yesiva di Yerusalem jelas menggunakan bahasa Ibrani Menggunakan Torah, Nevi'im, Ketubim Septuaginta Septuaginta ditujukan di luar Yerusalem untuk orang-orang non-Yahudi yang tidak pasti berbahasa Ibrani Mereka yang ada di Alexandria Jadi kalau kita lihat di dalam naskah pesita Aramaik Pesita Aramaik Yang ini juga disinyalir atau diduga Bahwa ini bukanlah terjemahan dari naskah Yunani Tetapi ini justru adalah naskah Yunani Justru menerjemahkan secara keliru naskah Aramaik Disini menarik sekali di pesita Dituliskan Ruhah Demaria Sedangkan di atasnya tadi disini lihat Peneuma Kuriu Tetapi naskah Aramaik mengatakan Ruhah Demaria Ruhah Demaria itu artinya Mar itu artinya Tuhan Yah disana artinya Yahweh Jadi kalau kita melihat naskah ini Naskah Aramaik Disana dipertahankan bentuk Yahweh itu dengan kata-kata Mar Mar itu artinya Tuhan Yah itu Yah Jadi Tuhan Yahweh maksudnya Itu pertama Yang kedua Juga kita melihat bahwa Kalau Mesias tadi mengajarkan Nama itu Tetapi kenapa di dalam naskah perjanjian baru Naskah Greek atau Yunani tidak muncul Nah seharusnya kita tidak langsung menyimpulkan bahwa Demikianlah Mesias mengajar kita untuk Menghilangkan nama itu Atau membolehkan nama itu Seharusnya kita menelusur lebih jauh Dengan seksama mengadakan studi teks Dalam studi teks itu Kita harus melihat bahwasannya Kita perjanjian Naskah Greek ini Yang tadi saya juga ingin menanyakan Seolah-olah kata inspirasi Atau pengilhaman itu Seolah-olah murid-murid mendengar satu suara Lalu dituliskan dalam naskah Yunani Kalau memang seperti itu Saya justru ingin bertanya Sebelum saya masih menjelaskan nanti Saya ingin loncat sedikit Ke Wahyu Pasal yang ke-14 Kalau Anda sangat yakin Bahwa kita perjanjian baru Naskah Yunani itu terilham Begitu saja oleh tuntunan Merwaha Kodes Tolong berikan kepada saya Satu penjelasan Bahwa di dalam Naskah Greek ini Yang satu mengatakan Bahwa di dalam dahi Di didahi Mengikut anak domba Itu tertulis Nama bapanya Toonoma topatros Autu gegrameno Tetapi dalam naskah Greek Yang satu Itu digunakan kata Bukan hanya topatros Tetapi juga Toonoma Wiu Jadi nama anak Dan nama bapak Nah sayang di dalam Bible work saya ini Tidak ada di Kata ditulis Tetapi saya memiliki Dalam naskah Greek yang disalin oleh JP Green Itu digunakan Nama anak Dan nama bapanya Terus sekarang Kalau saya bertanya Secara kritis Kalau memang diilhamkan Dalam naskah Greek Kenapa berbeda Yang satu menuliskan Nama bapanya Yang satu menuliskan Nama bapak Dan anak Masih banyak lagi Apalagi kalau kita Membaca Misquoting Jesus Walaupun saya tidak setuju Dengan penulisnya Pak Ekman Itu yang menyedotkan Kitab Suci Tetapi ada sisi-sisi Yang positif Dari penelitian itu Bahwa sesungguhnya Kadang-kadang Doktrin yang kita bangun Itu bukan dilandaskan Pada pembacaan Yang benar Pada teks Asli Tapi Berbicara masalah terjemahan Kita berkhutbah Menggunakan bahasa Inggris Kutip sana kutip sini Mestinya Bahasa aslinya Entah itu Yunani Ataupun Ibrani Bahkan kalau perlu Aram Gitu ya Jadi seperti itu Kembali kepada Yohanan 17 Tadi Ayat yang ke-6 Tadi dikatakan bahwa Mesias Menyatakan nama itu Persoalannya Dalam naskah Greek Kenapa Nama itu tidak muncul Apakah Mesias Memang Apa Memerintahkan Tadi saya sudah Mementahkan Bahwa bahasa Mesias Menyampaikan Pengajarannya Jelas bukan dalam Bahasa Yunani Tetapi dalam Bahasa Ibrani Yang kemudian Untuk Pemberluasan Pemberitaan Kabar baik Karena dijajah oleh Kebudayaan Romawi Yunani Maka tentunya Perlu berita itu Disebarluaskan dalam Naskah Yunani Nah ketika Disalin dalam Naskah Yunani Oleh beberapa Murid yang lain Yang mengerti Bahasa Yunani Itu Ada dua teori Teori yang pertama Yang mengatakan bahwa Penulisan Kurios Disitu Menunjuk Kepada Kebiasaan Di dalam Septuaginta Dimana Septuaginta Itu menuliskan Setiap Nama Yowie Itu dengan Kurios Tapi saya punya Fakta yang menarik Bahwa Sekalipun Di dalam Naskah Septuaginta Tapi saya punya Satu data Yang Tidak boleh kita Abaikan Disini Ternyata Di dalam Naskah Septuaginta Ini Kitab Ayub Ada muncul Nama Yod He Waw He Tetapi dalam Bentuk Paleo Hebru Paleo Hebru Itu Kurang lebih Seperti ini Bentuknya Nah Seperti ini Bentuknya Paleo Hebru Bentuknya Seperti itu Menarik sekali Jadi dalam Septuaginta Sekalipun Sayang sekali Tidak mencatat Disini Yang edisi Tahun keberapa Dituliskan Jadi itu Sebagai bukti Sebagai Hexhafla Berarti kita Penyalin Perjanjian baru Dalam Naskah Gerik itu Mengikuti Pola Yang dilakukan Oleh Salinan Septuaginta Dimana Setiap Nama Yowie Mujul Seperti itu Tetapi Ada teori Kedua Yang mengatakan Bahwa Pemunculan Nama Yowie Menjadi Kurios Bisa jadi Karena Penulis Penyalin Perjanjian Baru Dalam Naskah Yunani Itu Menggunakan Menyalin Saja Apa yang Diucapkan Yaitu Biasa Mereka Menggunakan Adonai Maka Disalin Menjadi Kurios Seperti itu Dan fakta Yang menarik Lagi Yang ingin Saya Sampaikan Adalah Bahwa Kita Kebanyakan Hanya Mengenal 5 ribuan Naskah Greek Atau Yunani Perjanjian Baru Tetapi Akhir-akhir Ini Yang memang Jarang Dibahas Saya Menemui Beberapa Sumber Naskah Perjanjian Baru Di Dalam Naskah Semitik Ini Antara Lain Versi Butilen Sempton Kerepot Old Silia Sekalipun Naskah Ini Diduga Kertasnya Kalau diukur Secara kimia Itu beliau Dosen kimia Jadi Tidak ada hubungannya Dengan teologi Tapi Lebih Teologi Daripada Teolog Itu Kalau Dihitung Yang tadi Gambarnya Tadi Ini Sekitar Tama 1.500 Naskah Tetapi Bahasanya Ketika Dianalisis Itu Dibuka Dibaca Itu Sangat menarik Berbeda Dengan Naskah Grip Berbeda Dengan Naskah Grip Bahkan Nama Yahweh Ini Dalam Naskah Dutilek Muncul Saya Kasih Lihat Disini Tadi Muncul Nama Yahweh Di Dalam Naskah Dutilek Ini Atau Kitab Perjanjian Baru Yang Diduga Semitik Jadi Disini Muncul Tadi Saya Sudah Menandai Tapi Sayang Tadi Ketarik Sehingga Hilang Jadi Ada Perasa Kata Malah Yahweh Disini Dituliskan Yod He Waw Sedangkan Dalam Naskah Yang Satu Bisa Bisa Tujuk Tujuk Ya Makanya Tadi Saya Sudah Menandai Tapi Ini Apa Kegeser Jadi Ini Ini kan Rapat Sekali Karena Tulisan Tangan Dari Naskah Dutilet Dutilet Sebentar Kalau Agak Sedikit Sabar Saya Carikan Kata Malah Yahweh Ada Kata Kata Seperti Itu Bahkan Dalam Naskah Yang Satu Itu Digunakan Triple Yod 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 Untuk Mewakili Nama Yahweh Berarti Dalam Hal Ini Saya Menegaskan Kembali Bahwa Mesias Sesungguhnya Menganalisis Mengeksegesis Kata-kata Epanerosa Tadi Pasti Dia Mengajarkan Pasti Dia Mengajarkan Tidak Mungkin Dia Mengajarkan Argumentasi Bapak Anda Yang Lemah Tadi Yang Mengatakan Bahwa Naskah Grip Menuliskan Demikian Maka Demikian Pula Kita Harus Mengikuti Sudah Saya Bantah Bahwa Mesias Tidak Berbicara Dalam Bahasa Yunani Tetapi Itu Disalin Dalam Naskah Yunani Untuk Penyebar Luasan Kabar Baik Dan Penggunaan Nama Yahweh Digunakan Nama Kurios Karena Dia Mempertimbangkan Tradisi Sektua Ginta Yang Juga Menuliskan Yahweh Itu Menjadi Kurios Tetapi Yang Harus Ditelusuri Kembali Sebetulnya Adalah Penyebutan Kurios Sebagai Terjemahan Dari Kata Adonai Pertanyaannya Adalah Firmaniyahkan Bahwa Nama Yahweh Harus Diganti Menjadi Adonai Atau Kurios Persoalnya Itu Bahwa Sebetulnya Sebelum Pembuangan Nama Itu Sudah Dipanggil Nama Yahweh Sudah Dipanggil Sangat Familiar Tetapi Setelah Pembuangan Memang Ada Satu Kebiasaan Yang Dirumuskan Oleh Para Rabi Untuk Tidak Memanggil Nama Itu Maka Digunakan Sapaan Lain Bentuk Halus Adonai Atau Diterjemahkan Dalam Naskah Setu Kita Kurios Tapi Sekalipun Mereka Menyebutkan Bahwa Dengan Sebutan Adonai Mereka Tahu Siapa Yang Dipanggil Justru Kita Ini Lebih Parah Lagi Ketika Kita Mengikuti Tradisi Septuaginta Seperti Tadi Bapak Siapa Ezra Itu Menuliskan Hampir mirip Tadi Bedanya Dari Lukas Sekarang Saya Kasih Lihat Dari Dari Kejadian 15 Ayat 1 Sampai 21 Jadi Setiap Nama Tuhan Dan Nama Yahweh Diganti Menjadi Tuhan Wah Yomer Yahweh Le Abram Berfirmanlah Yahweh Kepada Abram Oleh Lai Diganti Tuhan Besar Semua Lalu Dikini Abraham Menjawab Bahwa Adoni Yahweh Dikatakan Disini Ya Tuhan Allah Oleh Lai Pertanyaannya Adalah Kalau Saya berkotlah Kepada Bapak Ibu Sekalian Saudara-saudara Firman Tuhan Mengatakan Apakah Orang-orang Akan Mendengar Akan Mengartikan Dikikita Oh Itu Maksudnya Tuhan Besar Semua Atau Itu Tuhan Tanya saja Yang kecil Pasti Mereka Tidak Berpikir Seperti Itu Pasti Ketika Mendengar Mereka Mengatakan Saya Firman Tuhan Mengatakan Ya Mereka Black Pokoknya Firman Tuhan Tetapi Kalau Mengikuti Alah Besar Semua Ini Sangat Rancu Sebetulnya Ya Kalau Kita Belum Dibukakan Rasanya Tidak Rancu Tapi Saya Ingat Sekali Ketika Saya Diskusi Dengan Seorang Kiai Di Masjid Piri Di Yogyakarta Ketika Yang Mengatakan Apa Bedanya Tuhan Huruf Besar Semua Allah Huruf Besar Semua Disitulah Saya Mulai Berpikir Ada Yang Tidak Beres Dengan Cara Kita Menajemahkan Padahal Allah Jelas Disini Kita Lihat Kalau Kita Lihat Tadi Di Dalam Masalah Di Dalam Ulangan Kejadian Tiga Ayat Yang Ke Empat Belas Keluaran Tiga Empat Belas Saya Kasih Lihat Disini Keluaran Tiga Ayat Empat Belas Nah Disini Kita Lihat Ketika Mose itu Bertanya Siapa Namanya Marshmow Dijawab Dari Langit Ehye Asher Ehye Lagi-lagi Menerjemahkan Aku Adalah Aku Kalau Aku Adalah Aku Harusnya Ehye Ani Ehye Ani Tapi Ehye Asher Ehye Aku Ada Yang Aku Ada Nah Orang Terus Kuplek Bian 14 Namanya Adalah Aku Adalah Aku Padahal Dia Jabarkan Namanya Disini Ayat 15 Bahwa Yahweh Elohe Aku Teken Elohe Abraham Elo Yisah Wa Elo Ya Aku Selah Hani Alehem Zes Shumi Saya Kasih Lihat Zes Inilah Namaku Le Olam Ba'ed Zikri Ledor Jadi Namanya Adalah Yahweh Tertulis Itu Dan Di Dalam Apa Tadi Dikatakan Kita Kembali Ke Masalah Ini Padahal Allah Ketika Di Dalam Al-Quran Saya Mengutip Disini Surat Taha Surat 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 20 Ayat 14 Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Kisah Ini Adalah Kisah Yang Tadi Saya Kutip Dari Keluaran Pasal 3 Dimana Pewahyuan Nama Yahweh Kepada Mose Disingkapkan Bahwa Yahweh Yahweh adalah Tuhan Nenek Moyang Tetapi Di dalam Quran Malah Berganti Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Saya Tidak Perlu Membuka Ayat 13 12 Tapi Ini Konteksnya Adalah Musa Menjadi Pewahyuan Tidak Tersingkap Nama Yahweh Disini Justru Ada Muncul Nama Allah Sesungguhnya Aku Ini Adalah Disini Kita Sudah Melihat Bahwa Sesungguhnya Penyebutan Nama Allah Itu Adalah Has Milik Daripada Islam Mungkin Kelompok Kelompok Dari Teman Teman Dari Syiriyah Yang Mengatakan Bahwa Naskah Ini Naskah Itu Pra Islam Sudah Menuliskan Nama Allah Persoalannya Bukan Disitu Persoalannya Tolong Jangan Melimpak Jadi Saya sudah bilang Alatnya Tidak Dibahas Oke Tidak Masalah Karena Ini Mau Tidak Mau Harus Sedikit Menyinggung Itu Karena Terus Terang Saya Tidak Tahu Kalau Polanya Hanya Memahas Jadi Pemberitahuan Disini Tolong Dipahami Penjelasan Saya Karena Konteks Saya Tidak Menyiapkan Untuk Itu Saya Sedang Menggunakan Ayat Itu Tidak Ada Hubungannya Dengan Goran Penyataan Bapak Isra Yang Menjabarkan Penjelasan Bapak Bahwa Di Perjanjian Baru Kita Punya Dasar Untuk Mengubah Nama Yahweh Menjadi Apapun Kurios Atau Tuhan Demikian Jadi Kalau Memang Keberatan Dengan Pengutipan Saya Yang Dari Barusan Tadi Oke Saya Cukupkan Sanggahan Saya Untuk Penyataan Bapak Isra Tadi Terima kasih Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Santai Saja Pak Beberapa Hal Yang Saya Perlu Tanggapi Pak Teguh Menanggapi Hal Agak Berbeda Saya Juga Agak Berbeda Dalam Mampir Istilah Pemahaman Otoritas Ilahi Bahwa Perjanjian Baru Memakai Kurios Ya Saya Tentu Tidak Menolak Itu Pak Tetapi Masalahnya Bagaimana Bapak Menerjemahkan Kurios Menjadi Tuhan Itu Yang Tentu Otoritas Ilahi Karena Alkitab kita Itu Bahasa Aslinya Ibrani Lalu Yunani Maka Yunani Harus Dikaitkan Dengan Ibrani Baru Kemudian Kita Akan Memilih Terjemahan Yang Pas Buktinya Misalnya Pertama Bukan itu Dulu Pertama Mengapa Menerjemahkan Kurios Kita Baca Ini Saja Dulu Ini Contoh Perjanjian Lama Lalu Contoh Membacanya Jadi Ketika Ketemu YHWH Bapak Ini Tadi Sudah Menjelaskan Itu Disini Membacanya Akan Tertulis Tertulisnya YHWH Tetapi Membacanya Harus Adonai Jadi disini Sama sekali Tidak ada Adonai Nah Karena Kebiasaan Membaca Adonai Itulah Adonai Tadi Diterjemahkan Atau Disalin Menjadi Kurios Oleh Oleh Karena Itu Kalau Bapak Menerjemahkan Kurios Menjadi Tuhan Artinya Bapak Menerjemahkan Kurios Dari Adonai Bukan Yang Tertulis YHWH Sampai Kapanpun YHWH Itu selalu Ada Meskipun Membacanya Adonai Ini Ini Bukti Jadi Tidak pernah Ada Yang YHWH Itu Dilar Lalu Apakah Hebrew New Testament Artinya Perjanjian Baru Yang Di Ibranikan Itu Berbunyi Adonai Andai Kata Bapak Kurios Menjadi Tuhan Tuhan Itu Adonai Kenyatanya Tidak Ini Dia Contoh Dibur Terima P Glob Tidak Tidak selamat menikmati